Gita Kadei buka suara soal kabar sudah menikah dengan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI yang mundur dari Golkar dan gabung ke Gerindra, kabar Deddy Mulyadi menikah dengan Gita Kadei itu tersebar di sejumlah konten di media sosial YouTube. Seperti diketahui, Deddy diceraikan istrinya, Ambu Anne yang kini menjabat Bupati Purwakarta, Gita Kadei mengatakan, kabar menikah dengan Deddy Mulyadi tidak benar, kabar ini bermula dari salah satu akun YouTube yang mengedit wajahnya dengan Deddy Mulyadi, ia sempat membiarkan kabar tersebut. Namun, setelah dibiarkan, Gita mengaku terganggu, mohon maaf saya akhirnya harus bicara. Ini adalah kabar fitnah. Dari mulai judul sampai dengan editan foto. Astagfirullah. Kabar hoax yang semakin menjadi-jadi, buka Gita Kadei dalam Instagram miliknya, Gita Kadei mengatakan apa yang sudah diperbuat penyebar hoax itu adalah fitnah yang sangat keji, berawal dari diam saja, sabar saja, biarkan saja. Sampai pada titik giram dengan kabar yang semakin aneh, ujar Gita Kadei. Gita Kadei meminta kepada semuanya agar tidak termakan isu mengenai dirinya yang tidak benar. Ia juga meminta kepada netizen agar pintar dalam menggunakan media sosial, bantu untuk mi-report ia ke pihak YouTube supaya ditindak oleh pihak YouTube, ujar Gita Kadei. Pihak manajemen Gita Kadei juga mengaku sangat dirugikan mengenai pemerintahan tersebut, seperti diketahui, saat ini, Deddy Mulyadi sudah jadi kader Gerindra. Dia dikabarkan ditunjuk jadi juru bicara Prabowo.